Hari ini semakin lucu lagi, kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal Sekarang jauh lebih parah lagi, parah banget Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo Mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka Yang kedua, terus dibawa dua psikolog Dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara Maksudnya kalian gak sih? Gue pusing Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba Malah psikolog mereka terakhir mengatakan Kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014-2019 dia menunjukkan ingin berkuasa Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool Dia menunjukkan pribadi yang sangat cool Bahkan waktu kampanye pun dia diserap habis-habis Dia tetap tenang, belum lagi dengan tari gemoy-gemonya Jokek-jokeknya, itu kata psikolog mereka Eh malah psikolognya menguntukkan kita Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntukkan kita Makanya saya bilang, ini 03 ini kok mana sih? Sudah suaranya parah banget Parah-parah banget Masih pengen menang lagi di NK Gak tau diri apa sih? Belum lagi serekat dipersuari Sekarang diakui Pernah nggak dilakukan autoporesi terhadap serekat? Belum pernah Hanya asumsi-asumsi Omon-omon, omon-omon Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon Atau lama-lama perkara Omon-omon, onde-onde gitu ya Hutman Paris ejek keterangan ahli kubu ganjar Mahfud MD Yusril Iza Maindra langsung duang muka Malu dilansir dari suaranya kok Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu Membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum Dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat Melainkan memakai kekuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri Motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman Negara hukum akan merosok menjadi negara kekuasaan Dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia Sungkita hasil Pilpres 2024 masih bergulir di Mahkamah Konstitusi Sejumlah atur dan ahli hukum papan Atas tampak dilipat ke dalam proses ini Salah satunya Hutman Paris Hutapea Pengacara yang dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah Serta glamour ini merupakan bagian dari pengacara pembela Prabowo Gibran Hutman pun menjadi salah satu pengacara Yang tak segera memberikan komentar-komentar jeleneh Pasca Sidang Hal itulah yang terlihat dalam konferensi pers Hutman pasca mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak gajar Mahfud MD Belak-belakan, Hutman menilai keterangan Romo Magnis dan kawan-kawan tidak masuk di akalnya Hari ini semakin lucu lagi Kemarin saya sudah tertawa terpingkal-pingkal Sekarang jauh lebih parah lagi Parah banget, ucap Hutman dengan mikrofon yang terlihat berwarna emas Ikuti pada Rabu 3 April 2024 Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo atau Magnis Ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral Sambungnya kembali Hutman juga menyoroti kehadiran dua psikolog sebagai saksi ahli yang lainnya Dua psikolog yang mau pakai untuk membatalkan 90 juta suara Masuk dia, kal nggak sih? Gue pusing dengernya Ini praktik hukum yang mana? Tutur Hutman lagi Menurut Hutman, penjelasan kedua psikolog soal perubahan karakter Prabowo Subianto Dari Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilpres 2024 sangat tidak masuk akal Malah menurutnya, keterangan tersebut menguntungkan kubu paslon 02 Jadi bener-bener malah saksi mereka itu menguntungkan kita Tandas Hutman Tentu saja, pernyataan Hutman ini menuai beragam respon publik Namun selain itu, reaksi Yusril Irza Mahendra yang berdiri di sebelah Hutman Rupanya juga ikut mencuri perhatian Bagaimana tidak? Pasalnya ketua tim hukum Prabowo Gibran itu malah terlihat mengalihkan pandangan Ali Ali tetap menatap lurus ke arah awak media Sebagaimana tim advokatnya lain Ketua mempartai bulan bintang PBB itu terlihat sempat mendongakkan kepala Seakan ada sesuatu yang lebih menarik perhatiannya di langit-langit Yusril juga beberapa kali menudukan kepala dan sibuk dengan tasnya Yusril kemudian terpantau bersedekap Sementara Hutman dengan berapi-api mengkritik keterangan dari saksi Ali yang dihadirkan kubu ganjar Mahfud Terima kasih telah menonton!